Setiap orang tua yang menyekolahkan anaknya tentu ingin anaknya mendapatkan transfer knowledge yang bagus, pengalaman yang bagus dari gurunya. Namun tidak sedikit berita yang mengatakan bahwa ada masalah dengan gurunya karena kesehatan mental gurunya tidak baik kemudian meneluar ke anak dan menyebabkan proses pembelajaran tidak seperti yang dibayangkan justru akan berdampak negatif. Lalu apa yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan terhadap hal-hal yang demikian supaya guru tetap sehat dan pembelajaran baik serta menghasilkan lulusan di semua jenjang level pendidikan dengan baik dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semoga sehat selalu bukan hanya raga tentu juga jiwa Kita sering mendengar banyak hal yang berhubungan dengan kesehatan mental baru-baru ini Tidak sedikit startup-startup yang muncul kemudian didanai yang berhubungan dengan kesehatan mental Artinya bahwa kesehatan mental menjadi hal yang sangat krusial di dunia baru-baru ini Hal ini tentu banyak sebabnya kita tahu bahwa perubahan iklim, kemudian perubahan cara orang berkomunikasi, perubahan teknologi, perubahan kesehatan, perubahan politik, perubahan geopolitik Menyebabkan tingkat kecemasan di masyarakat itu semakin tinggi dan semakin mengkhawatirkan Kita tahu sebelum pandemi mungkin akan terasa biasa-biasa saja Tetapi saat pandemi semua orang cemas, semua orang takut mati, semua orang takut ditinggal oleh keluarganya Akhirnya menghadirkan sebuah fenomena baru bahwa orang yang memiliki kesehatan mental ini sudah banyak yang terganggu Dan ini tidak hanya di masyarakat luas termasuk guru Guru seringkali sebagai manusia biasa juga pernah sakit atau mengalami sakit Nah yang menjadi kekhawatirannya adalah bahwa kesakitan guru ini akan berdampak kepada siswanya Akan berdampak kepada mahasiswanya bila ia seorang dosen Tentu hal ini akan sangat mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan di Indonesia Kita tahu bahwa anak yang lahir dari sebuah sekolah sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus Dan dia bisa mengeksplore potensi-potensi yang ada dalam dirinya Tetapi tidak sedikit berita-berita yang kita dengar bahwa Anak justru bukan dapat bully dari teman-temannya tetapi bully dari gurunya Hal ini kenapa bisa terjadi atau tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak Seorang siswa, seorang mahasiswa Karena guru atau desennya mengalami kesehatan mental yang bisa jadi akut, bisa jadi memang biasa saja Pertengkaran yang terjadi di rumah kebawah sampai sekolah Akhirnya guru gampang marah-marah Tidak sedikit juga berita tentang guru yang terjerat pinjol misalkan ya Maka kecemasannya sangat tinggi Ditagih dari sana sini Diancam dari sana sini Sehingga ketika masuk ke kelas Suasanya tidak nyaman Anak-anak sangat terasa Ketidaknyamanan yang dihadirkan oleh guru Tetapi lagi-lagi Kita mungkin hanya bisa bicara Saya mungkin hanya bisa bicara Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama Tentu dari lembaganya itu sendiri Lembaga harus memposisikan bahwa guru adalah aset Guru adalah Barang berharga yang memang harus dijaga Yang harus dipertahankan Yang harus dirawat dengan baik Sebelum dia menyentuh level siswa Level mahasiswa Gurunya harus sehat Pikirannya harus jernih Begitu masuk gerbang sekolah Masuk gerbang kampus Mereka sudah siap dengan segala kepositifannya Jangan sampai masuk dengan segala kenegatifannya yang ada di rumah Kemudian dibawa ke sekolah Dibawa ke kampus Lagi-lagi Instansi Guru Kepala sekolah Harus aware terhadap teman-teman sejawatnya Teman-teman rekan kerjanya sesama guru Sesama dosen Harus saling mendukung Harus saling menjaga Jangan sampai Bulian itu justru hadir dari sesama guru Ada senioritas kah Ada ketimpangan jabatan kah Yang menyebabkan Justru lingkungan kerja sebelum masuk ke proses pembelajaran di kelas Tidak nyaman buat sebagian guru Sehingga ke anak-anak mudah marah Tidak bisa mengekspor kemampuan siswa Kemudian mungkin Di satu sisi banyak yang lebih diam Banyak yang lebih merenung Gara-gara Ada kesehatan yang terganggu Khususnya kesehatan mental Jadi itu yang pertama Ada peran penting dari instansi Baik lembaga, yayasan Ataupun apa yang menaungi lembaga pendidikan itu Yang memposisikan guru adalah aset Aset harus dijaga Aset harus sehat Kemudian yang kedua adalah Dari gurunya itu sendiri Baik secara pribadi Ataupun kelompoknya di dalam satu lingkungan pendidikan Tidak boleh memendam sesuatu Akhirnya harus diungkapkan Tentu Kita sebagai mungkin yang dalam tanda petik Lebih sehat Kita harus membantu Teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan Perhatian lebih Membutuhkan tempat ngobrol Jangan sampai Apa yang dia alami justru Diluapkan ke Siswanya Diluapkan ke mahasiswanya Akhirnya Siswa yang tidak tahu apa-apa Menjadi Kok begitu sih? Bu ini kok begitu? Pak ini kok begitu? Mereka bertanya-tanya Ada apa dengan gurunya? Akhirnya Bisa jadi Siswa Mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya Misalkan Menyebut dengan kata-kata kasar Karena ada kesakitan yang Ada dalam diri guru itu Ada kesakitan Ada luapan emosi Ada kemarahan Yang tidak tersampaikan di rumah Di tempat kerjanya Akhirnya Ter Terluapkan ke siswa Dan siswa akan bertanya Maka Menjadi tempat ngobrol Untuk sesama Guru Sesama dosen Sesama tenaga pendidik Itu penting Namun Lagi-lagi Dalam obrolan itu Bukan saling menyalahkan Tetapi untuk mencari solusi Bukan saling membuli Tapi untuk mencari Strategi yang terbaik Untuk mendapatkan Sebuah kesehatan mental Kemudian yang selanjutnya Yang harus dilakukan Tentu peran orang tua Kita tahu Tidak sedikit guru Yang ketika Mengajar Seperti baik-baik saja Tetapi Di status WA-nya Kita bisa melihat Luapan emosinya Yang begitu Tidak stabil Kemarahan Kesedihan Kecemasan Diluapkan dalam Status WA Status Facebook Atau status Sosial media lainnya Mungkin itu caranya Untuk lebih Menenangkan dirinya Supaya tidak Jatuh Tersungkur Lebih dalam Dalam sebuah kesehatan Jiwa yang terganggu Tetapi Bila Kita tahu bahwa Biasanya guru Di follow oleh Siswanya Biasanya dosen Di follow oleh Mahasiswanya Siswa Mau follow Tenaga pendidiknya Dan itu bisa terlihat Dan biasanya Orang tua siswa Juga melihat Maka peran Perkumpulan orang tua Apapun namanya itu Bisa membantu Mencari solusi Bagaimana Treatment yang terbaik Untuk guru itu Apakah bisa Diistirahatkan terlebih dahulu Atau misalkan Mencari solusi terbaik Ngobrol dengan Orang tua Dengan kelompok orang tua Supaya Luapan-luapan emosi itu Tidak Diberikan kepada Siswa Fenomena ini Tidak Gampang Teman-teman Dihilangkan Tidak pula Tidak ada jalan Solusinya Maka yang terbaik Adalah Peran serta semuanya Untuk sebuah pendidikan Yang lebih baik Guru Orang tua Instansi pendidikan Dan yang paling penting Adalah pemerintah Kita sering mendengar Bahwa guru Stres Karena banyaknya Dokumen yang harus Dilengkapi Dokumen yang harus Disiapkan Di luar proses Mengajarnya Seorang dosen Dibebankan oleh Banyak hal Di luar Tridharma Perguruan tinggi Mereka juga harus Melakukan banyak hal Akhirnya Stresnya Tingkat tinggi Pemerintah juga harus Melihat bagaimana Apa yang terjadi Di bawahnya Assessment-assessment Yang dilakukan Di bawah Tentu seharusnya Tidak hanya Dilakukan kepada Siswa saja Tetapi harus dilakukan Terhadap tenaga pendidik Apakah sehat Atau tidak sehat Karena itu yang Menentukan Pendidikan Indonesia Kedepannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.